Lembah selaksa bunga jilid 1. Pagi itu masih gelap kelam, remang-remang karena sinar matahari masih lemah sekali. Mataharinya sendiri belum tampak, agaknya masih jauh di balik bukit itu, baru mengintai dengan sinarnya yang masih lemah. Dari kaki bukit tampak bayangan seorang gadis berjalan mendaki bukit memasuki hutan. Agaknya ia sakit karena jalannya mulai terhuyung, namun ia memaksa dirinya melangkah terus mendaki sampai di lareng bukit yang pertama. Akan tetapi agaknya ia tidak kuat lagi dan akhirnya tubuhnya yang limbung itu reboh terkulai, telentang dengan lemah. Agaknya, bau tanah dan rumput yang masih basah oleh embun, amat menyejukkan dan terasa nyaman sekali bagi tubuhnya yang lemah lunglai seperti kehabisan tenaga. Sambil rebah telentang, matanya yang cekung di wajahnya yang pucat itu menatap ke atas, ke daun-daun pohon yang menutupi langit di atasnya. Ia diam saja, tak bergerak, merasakan nikmatnya udara dingin yang memeluknya, bagaikan orang tidur dengan matlah, terbuka. Sinar matahari yang mulai menguat menerobos celah-celah daun pohon, menggugah burung-burung yang semalam tidur bergerombol di antara ranting dan daun. Mulailah burung-burung itu terbangun dan hutan itu pun mulai sibuk dengan suara kehidupan. Burung-burung berceloteh riang dan ramai, dan sinar matahari mulai menerangi daun-daun, membuat metel wanita itu dapat menangkap burung-burung yang tadinya hanya dapat didengar kicau mereka saja. Aku seperti mereka, gadis itu menggumam dan wajahnya yang tampak pucat dan kusut itu mulai agak bercahaya dan bola matanya bergerak-gerak mengikuti burung-burung yang berceloteh sambil meloncat-loncat dari ranting ke ranting, menggerakan daun-daun sehingga mutiara-mutiara embun yang bergantungan pada ujung daun-daun itu runtuh ke bawah. Ada tetesan air embun yang membasai muka pucat itu, menimbulkan senyum lemah karena embun dingin itu sedikit banyak mendatangkan kesegaran. Ketika burung-burung mulai berterbangan meninggalkan pohon, agaknya hendak mulai dengan tugas mereka sehari-hari untuk mencari makan penyambung hidup, gadis itu menahan senyumnya. Aku seperti mereka, terbang bebas seorang diri di dunia ini, satu demi satu atau bergerombol tiga-empat ekor, burung-burung itu meninggalkan pohon besar di bawah mana gadis itu rebah telentang. Kini tinggal tiga ekor burung yang berada di dahan paling bawah sehingga gadis itu dapat melihat mereka dengan jelas. Setelah memandang dengan penuh perhatian sejenak, gadis itu mengerutkan alisnya. Seekor burung betina hinggap di ujung dahan, menyendiri, dan tak jauh darinya seekor burung betina lainnya berkasih-kasihan dan bermesraan dengan seekor burung jantan. Keduanya bercumbu, seolah hendak pamer kepada burung betina yang menyendiri itu. Selagi sepasang burung yang berkasih-kasihan itu berkicaur yang gembira, burung betina yang menyendiri itu mengeluarkan bunyi bercicit lemah. Dalam pendengaran gadis itu, suara burung betina ini demikian menyedihkan dan mengharukan. Teringat ia akan dirinya sendiri yang nasibnya sama dengan burung betina itu. Ia terpaksa meninggalkan pemuda yang dicintanya karena pemuda itu memilih gadis lain sebagai pasangannya. Tiba-tiba sepasang matanya mencorong, tangan kanannya merop dan menggenggam tanah di dekatnya dan sekali tangannya bergerak melemparkan genggaman tanah itu ke atas, dua ekor burung yang sedang bermesraan itu jatuh ke bawah. Jahanam keparat gadis itu seolah-olah mendapat tenaga baru dan ia lalu bangkit duduk, memandang kepada dua bangkai burung yang jatuh dekat di depannya. Mula-mula matu yang mencorong itu memandang puas, akan tetapi lambat laun sinar yang tadi mencorong itu mulai meredup, kemudian alisnya berkerut dan matu itu mulai tergelalak. Dalam pandang matanya, dua ekor bangkai burung itu tampak sebagai jenazah sepasang orang muda, seorang gadis cantik jelita dan seorang pemuda tampan perkasa. Kemudian, gadis itu menjerit, menangis, dan menjambak-jambak rambutnya yang hitam lebat sehingga sanggul rambutnya terlepas dan rambut itu menjadi riap-riapan menutupi mukanya. Adu Lian Hong! Tekun, apa yang telah kulakukan ini? Ah, maafkan aku, aku, hu-hu-hu-ia menangis terseduh-seduh sampai lama, dan tangisnya makin lama semakin melemah dan akhirnya ia terkulai pingsan dengan tubuh telentang. Gadis itu adalah N.I.O. Siang Lan yang di dunia Kang Ong terkenal dengan julukan H.W. Etian Moli, iblis bertina terbang, seorang tokoh Kang Ong yang selain tinggi ilmu silatnya, juga terkenal liar dan nganas sekali. Gadis berusia sekitar 21 tahun ini adalah murid mendiam Pat Gil Tiamong. Bersama semuanya, adik seperguruannya, Ong Liang Hong, puteri kandung gurunya itu, ia melakukan balas dendam dan membunuh musuh-musuh besar Pat Gil Tiamong yang dibunuh secara curang oleh para musuhnya. Dalam usaha balas dendam ini, ia bertemu dengan Kun Lun Siao Hiap Simpek Kun, pendekar Kun Lun Pai yang tampan dan gagah perkasa. Baru pertama kali selama hidupnya, N.I.O. Siang Lan jatuh cinta kepada Simpek Kun. Akan tetapi kemudian ternyata bahwa pemuda putra pangeran Sim Liyok Ong itu adalah tunangan dari Ong Liang Hong, semuanya. Maka, terpaksa ia meninggalkan mereka, dua sejoli yang saling mencinta. Ia pergi dengan perasaan tidak karuan, setengah merasa bahagia karena keberuntungan semuanya, dan setengah lagi sengsara karena putus cinta. Selama hampir satu bulan berlari-lari tanpa tujuan sampai akhirnya pada pagi hari itu ia terjatuh di dalam hutan di lareng bukit itu karena kelelahan. Berhari-hari ia lupa makan lupa tidur, terombang ambing oleh perasaan yang menekannya, membuatnya hampir menjadi gila. Tadi, melihat sepasang burung bermesraan di samping seekor burung betina yang kesepian, ia teringat akan diri sendiri dan timbul amarahnya sehingga ia membunuh sepasang burung itu. Akan tetapi sepasang burung itu dalam pandang matanya seperti berubah menjadi seorang gadis cantik dan seorang pemuda tampan, yaitu Ong Liang Hong dan Simpek Kun. Tapi Lian Hong adik seperguruan yang disayangi dan dianggap seperti adiknya sendiri dan Simpek Kun satu-satunya pemuda di dunia ini yang dicintanya. Maka begitu melihat bayangan mereka pada dua bangkai burung yang dibunuhnya itu, ia terkejut, menyesal dan bersedih sekali, merasa seolah ia telah membunuh mereka yang ia sayangi itu karena cemburu. Ia menjerit-jerit minta ampun, menangis sejadi-jadinya sampai akhirnya ia terkulai pingsan saking tidak kuat menahan gelora hatinya. Tubuh gadis itu tergolek pingsan, dengan rambut tergerai dan mukanya pucat sekali, matanya terpejam dan pernafasannya demikian lemah dan halus seperti orang mati. Pakainya kusut dan wajahnya sebagian tertutup rambutnya yang terurai, namun tetap saja mudah dilihat betapa cantik wajahnya dan betapa menggairahkan tubuh gadis yang bagaikan setangkai bunga sedang mulai mekar dengan indahnya itu. N.I.O. Siang Lan yang berjuluk H.W. Etian Moli memang terkenal sebagai seorang darah perkasa yang cantik jelita, berusia 21 tahun. Tubuhnya sedang ramping dengan lekuk lengkung sempurna, kulitnya putih kuning mulus dan lembut. Rambutnya hitam lebat dan panjang berikal mayang sehingga biarpun kini sanggulnya terlepas sehingga tergerai, masih tampak indah. Anak rambut yang lembut melingkar di pelipis dan atas dahinya. Sepasang matanya bagaikan bintang, bening tajam dan agak lebar, dengan kedua ujung agak menjungat ke atas. Hidungnya kecil mancung dan mulutnya membuat setiap orang laki-laki yang memandangnya menjadi tergila-gila. Sulit setelah sekali melihat melupakan sepasang bibir yang lembut, penuh, dan kemerahan karena sehatnya itu dan kalau tersenyum sehingga agak terbuka, memperlihatkan deretan gigi putih bersih dan rapi, rongga mulut dan lidah yang ujungnya merah muda dan sehat. Siang Lan yang pingsan itu sama sekali tidak tahu bahwa pada saat itu belasan orang muncul dan menghampirinya. Mereka itu datang dari lereng atas dan orang-orang ini mengenakan pakaian yang aneh karena pakaian mereka itu dilukis kembang-kembang beraneka ragam dan warna sehingga nampak indah mencolok akan tetapi juga aneh. Biasanya hanya kaum wanita saja yang mengenakan pakaian berkembang-kembang seperti itu. Seorang di antara mereka yang usianya sekitar 40 tahun dan kepalanya memakai sebuah topi yang dihias kembang-kembang hidup, berjongkok memeriksa siang Lan. Laki-laki itu bertubuh tinggi besar dan semua anggota badannya tampak besar, kepalanya, matanya, hidung dan mulutnya yang menyeringai, semua tampak lebih besar daripada manusia umumnya. Dia tampak terkejut heran dan senang melihat gadis yang demikian cantiknya tergolek di situ dan ternyata masih hidup. Akan tetapi ketika dia melihat gadis yang pingsan itu memiliki sebatang pedang dalam sarung yang amat buruk, dia mengerutkan alisnya. Dia ambilnya pedang itu dan dicabutnya dari sarung pedang. Bukan main kaget dan herannya ketika dia mendapat kenyataan bahwa pedang itu berkilauan saking tajamnya. Tahulah dia bahwa pedang itu bukan pedang biasa dan orang yang memiliki pedang pusaka seperti itu tentu bukan orang sembelarangan pula. Maka dia menyerungkan kembali pedang itu dan menyerahkannya kepada seorang anak buahnya. Kemudian dia menotok beberapa jalan darah di kedua pundak dan punggung sianglan. Setelah itu dia sendiri mengangkat dan memanggul tubuh gadis yang lemas itu dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengikutinya naik ke bukit itu. Anak buahnya tampak gembira dan tertawa-tawa mengikuti pemimpin mereka yang memanggul tubuh sianglan naik ke arah puncak bukit. Tak lama kemudian tibalah mereka di sebuah lembah bawah puncak yang teramat indah. Sungguh luar biasa sekali keadaan lembah itu karena sebagian besar tanah di situ penuh dengan tanaman bunga beraneka bentuk dan warna. Hampir semua bunga yang ada di negeri itu agaknya terkumpul di lembah ini. Lembah yang amat luas itu dipenuhi beribu-ribu tanaman bunga sehingga kalau orang berada di tempat itu dia akan merasa seperti berada di taman sorga. Beraneka keharuman bunga memenuhi udara, menyagarkan pernapasan. Di sekeliling lembah itu terdapat belasan buah rumah mungil dan di tengah-tengah terdapat sebuah rumah besar yang dikelilingi seribu satu macam bunga. Laki-laki tinggi besar itu membawa Siang Lan yang masih pingsan ke dalam rumah besar, lalu ia dibaringkan di atas sebuah pembaringan dalam kamar yang luas indah dan mewah. Sampai hari menjadi gelap Siang Lan belum juga siuman dari pingsannya. Laki-laki itu mengulang dan memperkuatotokannya agar gadis itu tidak mampu bergerak kalau siuman nanti. Kemudian dia ia mengambil air dan membasahi kepala dan leher Siang Lan dengan air dingin. Gadis itu merintih dan bergerak. Ia siuman dari pingsannya akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia merasa kaki tangannya lumpuh dan tidak dapat ia gerakan. Sebagai seorang ahli silap tingkat tinggi taulah ia bahwa ia berada dalam keadaan tertotok oleh seorang ahli yang lihai sekali. Ketika ia di bawah sinar lampu meja melihat seorang laki-laki tinggi besar duduk di tepi pembaringan, ia mengerutkan alisnya dan sepasang matanya mencorong. Ia marah bukan main, maklum bahwa tentu laki-laki ini yang telah menotoknya. Jahanam busuk dan curang. Bebaskan aku dari totokannya berseru. Laki-laki itu tersenyum, menyeringa dan tampak buruk sekali. Apalagi pakaiannya mewah dan berkembang-kembang sehingga dia tampak seperti seekor kera besar berpakaian. Tenanglah, manis. Engkau tidak akan diganggu, bahkan engkau akan menduduki tempat tinggi dan mulia di sini. Sudah lama aku menanti datangnya seorang wanita seperti engkau, dan sekarang harapanku terkabul. Engkau ku pilih menjadi istriku, menjadi istri ketua perkumpumpulan Ban HW Apang, perkumpulan selaksabunga, yang dimuliakan dan dihormati. Maka, bergembiralah engkau dan jangan marah, jangan pula bersedih. Siang Lan terkejut, akan tetapi ia menjadi semakin marah karena sekarang ia tahu bahwa ia telah terjatuh ke tangan orang-orang jahat yang berniat keji terhadap dirinya. Ia hendak diperisteri, dipaksa menjadi istri laki-laki menyebalkan ini. Tentu saja ia tidak sudi. Akan tetapi apa yang dapat ia lakukan? Bergerak pun ia tidak dapat. Siapa sudi menjadi istrimu bentaknya? Walaupun kaki tangannya tidak dapat bergerak, namun suaranya masih lantang dan semangatnya masih tinggi karena ia sama sekali tidak merasa gentar sedikitpun. Hayo cepat bebaskan totokan ini dan kalau engkau memang seorang gagah, mari kita bertanding sampai seorang di antara kita roboh dan tewas. Jangan bertindak pengecut seperti ini huah-hah orang itu tertawa, agaknya senang melihat betapa gadis yang amat cantik itu ternyata juga amat gagah berani. Dia bertepuk tangan dan masuklah lima orang wanita berusia sekitar 30 tahun yang rata-rata memiliki wajah cantik dan pakaian mereka mewah sekali. Mereka berlima membungkuk dengan hormat di depan laki-laki tinggi besar itu dan seorang di antara mereka bertanya. Apa yang harus kami lakukan, Pangcu, ketua? Kalian jaga baik-baik gadis ini dan perlakukan ia dengan baik. Jangan sampai ia tersinggung, jangan pula melakukan gangguan apapun. Cukupi makan minumnya dan siapkan pakaian terindah untuknya. Ingat, gadis ini adalah calon nyonya ketua, calon istriku. Aku berada di depan bersama para pembantuku untuk membicarakan tentang persiapan pernikahan. Awas kalau sampai ia menjadi marah karena ada yang mengganggunya, aku akan memberi hukuman berat dan tidak mengenal ampun. Kukira gadis ini tentu seorang yang amat liai, oleh karena itu, untuk menjaga segala kemungkinan, sebelum ia terbebas dari totokan, akan kubelenggu dulu kaki tangannya, setelah berkata demikian laki-laki yang disebut Pangcu itu lalu mengambil tali hitam yang terbuat dari sutra dan mengikat kedua pergelangan kaki dan tangan sianglan dengan erat namun tidak sampai mendatangkan rasa nyerip pada gadis itu. Setelah selesai baru, dia keluar memesan kepada para wanita itu untuk mencuci muka dan menyisir, menata rambut sianglan, menukar pakaiannya, agar gadis itu tampak rapi. Setelah laki-laki itu keluar, lima orang wanita itu menutupkan daun pintu lalu merawat sianglan. Gadis itu memaki-maki, namun mereka tidak peduli. Mereka melucuti semua pakaian sianglan, memandikannya dan membersihkan tubuhnya yang penuh dibu tanpa gadis itu dapat merontah, hanya memaki-maki. Setelah membersihkan tubuh dan menyisir rambutnya, bahkan memberi minyak harum di tubuh itu dan membedaki mukanya, mereka untuk sementara membuka tali pengikat kaki tangan sianglan. Mereka mengenakan pakaian baru pada tubuh sianglan, lalu mengikat lagi pergelangan tangan dan kaki gadis itu. Akhirnya sianglan diam saja karena ia tahu bahwa percuma saja ia memaki-maki lima orang wanita itu dan hal ini bahkan menghabiskan tenaganya karena dilanda kemarahan. Ia berdiam diri dan diam-diam mengumpulkan tenaganya karena ia tahu bahwa kalau ia sampai dapat membebaskan diri dari totokan dan belenggu, ia membutuhkan banyak tenaga untuk melawan para penjahat. Demikian pula, ketika para wanita itu menyuapinya dengan makanan dan minuman, ia menerima untuk menjaga kesehatan untuk memulihkan tenaga ia yang selama berhari-hari ini ia telantarkan. Tentu saja para wanita itu menjadi lega dan merasa senang. Nona yang baik, beginilah seharusnya sikapmu karena sesungguhnya engkau mendapatkan keberuntungan besar yang jarang ada gadis mendapatkannya. Tak lama lagi engkau menjadi nyonya ketua kami yang dihormati semua orang, hidup terhormat, mulia dan kaya raya. Karena itu, sambutlah ketua kami dengan manis, Nona, agar hatinya merasa senang karena kami lihat baru sekarang ini pangcu jatuh cinta dan tergila-gila kepada seorang gadis. Di dalam hatinya sianglan menjadi marah sekali akan tetapi kini gadis itu mendapatkan kembali ketenangan dan kecerdikannya. Ia tahu bahwa kalau ia marah dan memaki-maki, hal itu tidak ada gunanya baginya. Lebih baik ia berpura-pura menyerah agar ia dapat menyelidiki keadaan musuh. Setelah menahan nafas untuk menenangkan dan mendinginkan hatinya, mulailah sianglan mengubah sikap dan bertanya. Enci, bagaimana aku bisa berada di sini? Aku tidak ingat apa yang terjadi dengan diriku. Tolong ceritakan, dengan hati senang karena gadis cantik itu kini menjadi penurut dan hal ini pasti akan menyenangkan hati ketua mereka sehingga mereka akan diberi hadiah. Seorang di antara lima wanita itu yang menjadi juru bicara menjawab. Nona, sudah kami katakan tadi, engkau sungguh beruntung. Pangcu sendiri yang menemukan engkau menggeletak pingsan di dalam hutan, lalu Pangcu menolongmu dan memondongmu sampai di sini. Hem, kalau dia menolongku dan berniat baik, mengapa aku dibelenggu Nona? Jangan salah mengerti dan maafkan tindakan Pangcu kami. Dia sungguh tergila-gila dan amat sayang kepadamu. Akan tetapi karena dia belum mengenal betul siapa Nona yang dia sangka tentu Nona amat liai, maka terpaksa dia menjaga kemungkinan Nona akan memerontak dan melawan. Karena itu, katakanlah kepada kami siapa Nona dan ceritakan keadaan Nona agar kami dapat melapor kepada Pangcu, bujuk wanita itu. Siang Lan memaksa dirinya untuk tersenyum. Setelah ia menerima makan dan minum, tenaganya mulai pulih dan tubuhnya terasa segar kembali, tidak loyo seperti sebelumnya roboh pingsan dan ditangkap penjahat. Mudah saja menceritakan keadaan diriku, enci, akan tetapi tidak enak terbelenggu begini. Tolong buka dulu ikatan kaki tanganku dan kita bicara baik-baik, lima orang wanita itu saling pandang dengan wajah iba akan tetapi juga khawatir, lalu pembicara tadi berkata lembut. Nona, bukan kami tidak merasa kasihan kepadamu. Akan tetapi kami tidak berani melanggar perintah Pangcu yang akan menyiksa kami sampai mati kalau kami tidak menaati perintahnya. Kalau engkau sudah menceritakan keadaanmu, nanti kami melapor kepada Pangcu bahwa engkau bersikap penurut agar ikatan tangan kakimu dibuka. Hmm, baiklah, aku akan sabar menanti. Akan tetapi sebelum aku memperkenalkan diri, tolong ceritakan kepadaku tentang ketua kalian dan tentang perkumpulan di sini agar aku mengetahui dengan siapa aku hendak menikah. Wah, engkau akan merasa gembira kalau mengenal Pangcu, Nona. Nama Pangcu adalah siang kean leng dan dia menjadi ketua dari perkumpulan kami ban HWA Pang, perkumpulan selaksabunga. Pangcu adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan silat amat tinggi dan sukar dicari jagoan yang mampu mengalahkan tombaknya. Dia dijuluki si tombak maut.